Sorotan lainnya saudara setelah Erlangga Hartarto, Jusuf Hamka, ikut mengundurkan diri dari Partai Golkar. Ia menyebut keputusannya mundur dari dunia politik atas saran keluarga. Pengusaha Jusuf Hamka yang sebelumnya disebut-sebut menjadi bakal cagup-cawagup Jakarta resmi mundur dari Golkar. Keputusan ini diambil setelah Erlangga Hartarto lebih dulu mundur dari kursi ketua mempartai Golkar. Jusuf Hamka memutuskan jadi rakyat biasa yang berkontribusi di bidang sosial. Bagaimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Dengar berita kaget tau-tau saya cari beliau-beliau katanya di IKM. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau ya saya pikir beliau udah mundur saya mau apa lagi. Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Sementara itu Saudara Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum pengganti Air Langga Hartarto pada 13 Agustus. Nantinya rapat pleno akan menentukan PLT Ketua Umum Golkar. PLT Ketua Umum akan bertugas menyiapkan pemilihan Ketua Umum definitif. Kami mentargetkan dalam 2 hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Hadis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada munas tahun 2024. Momen keakrapan Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi sorotan pasca Air Langga memundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar pada hari minggu kemarin. Keakrapan ini terlihat saat para menteri tengah melakukan sarapan menjelang rapat paripurna dimulai. Sandak berfoto, Menteri Bahlil menarik sebuah kursi dan guyonan mengenai kursi langsung dilontarkan oleh Air Langga kepada Bahlil dan ditanggapi menteri lainnya. Terima kasih telah menonton!